Intro Halo sahabat video informasi, apa kabar semuanya? Info kali ini datang dari Aurel Hermansyah, anak dari Chris Dayanti dan Anang Hermansyah Suasana lebaran masih sangat kental terasa, meski di tengah covid masih melanda Namun silat rohim dan keluarga inti, ibu, bapak, kakek, dan nenek masih terus dilaksanakan Mimi Chris Dayanti seapaan Aurel kepada ibunya Chris Dayanti terlihat mengunggah foto bersama keluarga besarnya di hadir raya Idul Fitri Unggahan itu ternyata mendapat komentar dari sang anak sambung Aurel Hermansyah guys Jadi nih komentar Aurel di unggahan Instagram Chris Dayanti pun jadi sorotan netizen Aurel berkomentar bahwa Chris Dayanti jarang membalas komunikasinya Komentar itu langsung dibalas oleh Chris Dayanti yang berujar kalau pintu rumahnya selalu terbuka untuk anak-anang Hermansyah itu Namun ternyata komentar Aurel itu juga mengundang reaksi dari suami kade Raul Lemos Raul berujar bahwa Aurel seakan mencari perhatian publik dengan mengumbar komentar yang terlihat menyudutkan Chris Dayanti Dalam foto yang diunggah Chris Dayanti pada 26 Mei 2020 itu Aurel mengucapkan selamat lebaran Sembari memohon maaf di momen lebaran kepada sang Mimi Begini komentar Aurel di foto Chris Dayanti Minal Aydin Walfa izin nih kabarin ya kalau udah ada waktu buat ketemu Atau jom juga gak apa-apa kok Tanpa menunggu lama guys komentar itu langsung dibalas oleh sang Mimi Chris Dayanti Aurel Hermansyah anak Mimi sayang Mimi, om dan adik-adik kan pintu rumah selalu terbuka untuk anak-anak Mimi Aurel dan Azriel Dengan senang hati na alhamdulillah Lantas Aurel pun membalas komentar Mimi nya itu yang seolah jarang membalas whatsapp sang anak Oke Mi nanti malam kita zoom ya soalnya whatsapp aku gak dibalas-balas kan Mi Wow Namun ternyata guys komentar Aurel itu juga mengundang reaksi dari suami kade Raul Lemos Raul berujar bahwa Aurel seakan mencari perhatian publik dengan mengumbar komentar yang menyudutkan Chris Dayanti Begini isi instastory papa Raul Si Maria itu lucu sekali Kalau hal-hal yang berhubungan dengan pansos komunikasi lewat sosmed untuk mencari simpati dan menyudutkan orang lain Tapi kalau berhubungan dengan curhat, hal baik-baik atau dukungan operasi komunikasi yang manis lewat WA atau privat Tulis Raul Lemos di instastory nya pada selasa 26 Mei 2020 Namun nih seperti yang Mr. Raul Lemos menggunakan nama Maria Mungkin agar terlihat sarkasma dan tidak menyebut secara langsung kan guys Papa Raul sepertinya merasa tak senang dengan komentar Aurel di unggahan Chris Dayanti itu Ia bahkan berujar bahwa kesebaran yang dimiliknya juga ada batasan Begini sambungnya, kenapa gak semuanya anda lewat sosmed? Apa perlu aku capture semua dan dipublikasikan? Kesebaran itu ada batasnya Tulis Raul Lemos di instastory nya Langsung saja, banyak beragam tanggapan netizen pun membanjiri kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!